Ada beberapa petani yang menyemprot dengan pesticida. Dampaknya kelebah apa? Kelebah menjadi keracunan. Jadi kalau lebah keracunan, segera ambil tindakan. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi channelnya kami. Masih di dunia perlebahan. Kali ini kita akan buat tip-tip secara mengatasi lebah yang keracunan. Keracunan dari pesticida. Jadi pada umumnya kalau kita pernah seperti ini, ada beberapa petani yang menyemprot dengan pesticida. Dampaknya kelebah apa? Kelebah menjadi keracunan. Jadi kalau lebah keracunan, segera ambil tindakan. Apa saja tipsnya, bagaimana caranya, bagaimana solusi mengatasnya, simak terus videonya sampai akhir. Jangan di-skip agar tidak di-kabar. Oke? Oke, langsung saja. Kali ini saya mau melihat jika sebuah koloni yang banyak ini ditengah rai lebahnya kurang aktif. Di indikasikan keracunan pesticida. Maka petani harus sambil tindakan. Ada dua cara. Yang pertama, dengan cara membuat adonan penetral lebah itu sendiri. Yang pertama, siapkan air kelapa. Air kelapa. Yang kedua, tambahkan biasanya kita menggunakan estrajose. Estrajose minum. Kita aduk dalam suatu wadah. Setelah itu, tapi jangan diminum. Disemprotkan ke lebahnya. Jadi dimasukkan dalam semprot, penyemprot seperti burung. Lalu kita semprotkan di atasnya. Jangan ditaruh, diminum. Tapi disemprotkan saja. Cukup disemprotkan di atasnya saja. Secukupnya. Jangan sampai kelomoh. Kelomoh itu bahasa Indonesia-nya kebes-kebes. Terat, 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 terat. Sudah cukup, ganti. Buka lagi. Semprot lagi. Satu lagi. Sampai semuanya tersemprot. Karena biasanya kalau keracunan itu tidak satu kotak. Tapi secara pasif keseluruhan. Dia akan keracunan. Tips yang kedua. Yang kedua ini yang penting. Tidak usah buat. Pertanak tidak usah membuat ramuan. Cukup datang ke apotek. Beli cairan impus. Cairan impus yang sering dipakai manusia. Terus dibuka cairan itu. Masukkan dalam semprotan. Disemprot. Disemprot di atas. Kotaknya. Sama. Jadi tips ini. Alhamdulillah. Beberapa pertanak berhasil. Dan kondisi lebahnya fit lagi. Normal lagi. Dan bisa produksi madu secara kualitas bagus. Oke. Sedikit tips buat pertanak-pertanak lebah. Semoga bermanfaat. Jika video ini bermanfaat. Jangan lupa share. Like. Comment. Buat para master. Master Indonesia yang master kelebaan. Mohon supportnya. Jika ada ulangan penjelasan kami. Bisa kasih komen. Masukkan. Agar kami terus berkembang. Berbagi ilmu untuk para peternak. Tetap lestari lebah Indonesia. Terima kasih. Dan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.